Halo teman-teman semua selamat datang di channel Dapur Lesar Hari ini kita akan membuat siomai Ini aku akan bikin siomai yang mirip dijual di tinggi jalan sama abang-abang itu Jadi buat teman-teman yang mau tau cara bikinnya Tonton videonya sampai selesai ya Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Nyalakan loncengnya juga biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke teman-teman mari kita mulai saja untuk membuat siomai Bahan-bahannya ini ada 250 gram daging ayam Ada 50 gram daging udang Kalau misalnya teman-teman mau pakai ikan juga bisa Rasanya lebih gurih ya teman-teman kalau pakai ikan Ini aku adanya ayam juga tidak masalah Pakai ayam Selanjutnya ada 150 gram tepung tapioca 50 gram tepung terigu Dan setengah buah labu siam Ini labu siamnya sudah aku kupas dan sudah aku kukus ya teman-teman Kukus atau rebus juga bisa Aku pakai setengah aja ukuran sedang Untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih 5 siung Merica Merica bubuk pakai setengah sendok teh Kaldu bubuk setengah sendok teh Garam 1 sendok teh Terus bumbu yang lainnya ada 1 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan kecap asin dan 1 sendok makan saus tiram Terus ada 1 butir telur Nanti kita campurkan ke dalam adonan siomainya Untuk pelengkapnya ini aku ada kol Ini nanti dikukus bareng siomain Terus ada juga telur Ini telurnya sudah matang ya teman-teman Terus ada tahi goreng Nanti tengahnya kita sobek seperti ini Seperti ini nanti kita isi adonan siomainya Terus juga ada kentang Oke teman-teman mari kita mulai saja Untuk membuat adonan siomainya Seperti biasa teman-teman Aku membuat adonan siomainya Menggunakan chopper mitochiba CH100 Yang pertama kita masukkan dulu Ayam dan udangnya Kita masukkan semua Setelah itu bumbunya Balang putih Garam, merica, dan kaldu bubuk Sekalian minyak kuisen Saus tiram dan juga kecap asin ya teman-teman Jangan lupa labu siamnya juga sekalian dimasukkan Ini kita blend dulu Sudah ini siap kita haluskan Setelah itu lanjut kita masukkan telurnya ya teman-teman Sekalian masukkan tepung kerigunya Dan juga tepung tapioca Sudah ini adonan Somenya sudah jadi Jadi aku langsung Masukkan semuanya aja Tepungnya juga disini Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Nah teman-teman Nanti aku akan mengukus somenya Menggunakan Rice cooker digital mito R5 Ini aku siapkan rice cookernya dulu Ini buat kukusannya Kita masukkan air Sekitar 1 liter Setelah itu Ke mode kukus ya teman-teman Ini mode kukus Kita mulai Sudah sambil kita bentuk somenya Langsung disini aja Ini aku akan masukkan kolnya terlebih dahulu Ini buat alas seperti ini ya teman-teman Setelah kolnya masuk Ini aku olesi Menggunakan Nggak goreng ya teman-teman Sedikit aja Biar nanti Nggak Lengket Adonan somenya Seperti ini Terima kasih telah menonton Ini kita tutup ya teman-teman Setelah itu Menunggu sampai dengan matang Nah teman-teman Ini Siaome nya sudah matang Ini sudah matang Dari 46 menit yang lalu Jadi ini kalau sudah matang Langsung ke mode hangat ya teman-teman Tadi aku bikin Sambalnya terlebih dahulu Jadi Sambil menunggu ini matang Tadi aku bikin sambal Ternyata sudah 47 menit Kita coba buka hasilnya Seperti apa Nah seperti ini ya teman-teman Ini sudah matang Siaome nya Praktis banget Bikin Siaome Menggunakan Rice cooker digital Mito R5 Bisa langsung kita Sajikan ya teman-teman 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 ini Siaome nya sudah Jadi Terima kasih Buat teman-teman yang sudah Menonton videonya Sampai selesai Cara bikin Siaome ini Gampang banget Rasanya juga Leset ya teman-teman Aku menggunakan Chopper Mito Chiba CH100 Dan untuk Mengukus Siaome nya Aku menggunakan Rice cooker digital Mito R5 Kalau teman-teman Pengen punya Chopper dan Rice cookernya Link nya sudah ada Di deskripsi ya teman-teman Jangan lupa Kalau ada kritik Saran Atau pertanyaan Langsung saja Ditulis di kolom komentar Follow juga Instagram nya Dapur Lestari Terima kasih